Oke, disini aku juga harus menjelaskan ya bahwa memang status hukum aku sekarang aku sudah menjalani rawat jalan. Jadi kemarin di RSKO sendiri memang programnya itu adalah rawat minap dan rawat jalan. Saya sudah menjalani 6 bulan rawat minap disana. Yang pasti saya bahagia, bersyukur, berterima kasih sekali. Dan pada kesempatan kali ini juga pertama-tama aku mau mencapai banyak-banyak terima kasih sama teman-teman dari media, teman-teman di luar sana yang masih begitu perhatian sama saya, masih begitu sayang dan bersyukur saya selalu. Saya bersyukur juga ada di tengah keluarga yang mencintai saya, sehingga terlaksananya pernikahan ini dengan momen yang sesingkat-singkatnya ya. Momen yang sesingkat-singkatnya karena aku berharap bisa berbarengan dengan hall-nya Abah, supaya Abah bisa hadir, bisa lihat kita, bisa ikut nyaksiin dan merestui kita juga. Amin. 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 Tapi Alhamdulillah senang, semuanya bisa berjalan sesuai apa yang aku harapin, apa yang keluarga udah usahain, semuanya berjalan sesuai dengan nanya. Amin, ya harapnya. Maharnya apa ya? Rp. 100 ribu. Hanya uang Rp. 100 ribu. Kok hanya uang? Engga dong, kamu yang minta loh. Iya, aku cuma mintanya Rp. 100 ribu aja. Kenapa? Kenapa? Ada makna, ada uangnya Rp. 100 ribu. Kenapa? Bisa seratus kali. Hah? Biar bisa menjadi ratus-ratus dan ratus lagi yang berikutnya. Harapan sih seperti itu. Cuma maksudnya aku sih gak mau terlalu yang... Memang karena ini juga waktunya singkat banget. Jadi aku juga meminta segala sesuatinya tuh serba simple, yang gak bertele-tele. Ya aku rasa uang Rp. 100 ribu itu, sekarang aku baru menyadari bahwa uang Rp. 100 ribu itu pun juga sangat berharga kok. Kalo kita mensyugur itu semua. Masya Allah. Pastinya. Kalo ini memang yang aku inginkan dari... Sebelum... Dari bertahun-tahun kemarin sebenernya kan. Cuman Alhamdulillah baru dikasih jenis sama Allah sekarang. Yang penting sudah menjalankan sekarang. Penting hari ini Dawiya sudah berganti status? Yang penting saya sekarang sudah berganti status menjadi seorang istri yang insya Allah bisa menjadi seorang istri. Ini sesuai dengan harapan suami. Amin, amin. Bisa menjadi anak yang sesuai dengan keinginan mamanya. Amin, amin. Jadi adik yang luar biasa juga. Sebagaimana saya luar biasa sekali yang punya kakak seperti si pria ini. Amin. Dan ponakan-ponakan saya. Ya. Pokoknya... Bahagia. 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 Ya Allah, Ya Rabu. Ya Allah, Ya Rabu. Ya Allah, Ya Rabu. Saya juga termasuk semang ya. Karena memang ini. Karena Umi pecah telur. Cuci gudang ya. Kan aku terakhir kan. Ya Allah, Ya Rabu. Ya Allah, Ya Rabu. Ya Allah, Ya Rabu. Mabruk, mabruk, Ya Rabu. Mudah-mudahan jadi pasangan pilihan Allah. Sampai akhir hayat, Ya Rabu. Diangkat derajatnya semuanya. Dan dia bisa melahirkan putra putri yang sole dan sole. Amin. Yang membakar Rasulullah dan Allah subhanahu wa ta'ala dunia. Amin. Ya Rabu. Amin, Ya Rabu. Amin, Ya Rabu. Kesulitannya sama sekali hampir tidak bisa saya rasakan. Karena subhanallah, Allah memberikan kita semua kemudahan. Terutama karena ada ibu yang satu ini. Yang begitu cepat dalam bekerja. Yang begitu cerdas. Masya Allah. Tidur pagi terus. Tidur pagi terus. Dia yang aturin semua dari mulai lamaran. Karena aku udah bilang dari awal, kakak Tia aku pengen semuanya selesai dalam satu hari. Ya lamaran, ya akad nikah, ya resepsi dan segala macemnya. Walaupun dengan sesederhana mungkin. Jadi aku juga dengan kesempatan ini minta maaf sama temen-temen. Ataupun orang-orang terdekat aku yang mungkin belum sempet kita undang kesini. Karena ya itu ya. Kita banyak tempatnya tidak memadai gitu. Karena aku juga tadinya rencananya bilang sama mama, Mama mau bikinnya akan nikah aja. Tapi ternyata mama. Sekalian sama halnya papa. Tapi ternyata mama tidak mau. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena kamu telur aku yang terakhir. Iya. Jadi akhirannya kita bikin sesederhana mungkin. Amin. Tapi aku percaya dia pasti hadir. Dia pasti hadir. Karena aku juga selalu mengharapkan dia tuh ada dalam setiap langkah-langkah aku setelah ini. Gitu. Jadi ini adalah. Jadi aku ditinggal sama papa. Papa meninggal pada saat aku berumur 17 tahun. Dan 17 tahun kemudian aku baru menikah. Jadi 17 tahun lagi aku baru menikah. Dan aku menemani mama selama 17 tahun tanpa papa. Jadi ya rasanya luar biasa. Dan kita baru sadar semalam ya. Dan kita baru sadar semalam. Semalam di rumah. Kita ngaji keluarga aja. Kemudian Umi ngedoain dari air khantaman Quran kita. Baca Yassin segalanya. Kita siram Dawiya. Kita doain. Kita berdiri di dekat kolam renang. Kemudian disitu tiba-tiba kita semua teringat waktu itu. Dawiya ulang tahun di lantai yang sama di kolam renang saya. Di dekat kolam renang saya. Disitu Abah hadir. Dan gak lama kemudian. Abah meninggal. Itu waktu yang ke-17 waktu itu dirayakan di rumah saya. Dan sekarang ternyata 17 tahun ya di kolamnya Abah kan. Dan kamu menikah. Dan kamu berada di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Jadi insya Allah semuanya itu dalam ridha Allah. Bukti juga. Pertanda juga. Kebaikan-kebaikan. Yang insya Allah di depan nanti bakal paham. Lebih penting. Insya Allah. Amin. Dia harus jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Jadi imam. Untuk Dawiya. Amin. Insya Allah. Dawiya bisa saling. Pokoknya mereka saling bisa mengingatkan. Saling melengkapi. Melengkapi. Dawiya juga saya harapkan menjadi istri yang doat. Yang bisa menyenangkan suami. Menyenangkan keluarganya Muhammad. Tetapi tetap. Jangan lupa. Ini kerana. Oh. Kita akan selalu berkumpul. Dan berkumpul. Untuk sementara waktu. Karena memang di Cawang. Masih ada yang mesti dibongkar. Dan segala macamnya. Jadi aku tinggal di rumah. Mama yang ini. Jadi untuk sementara. Kayak gitu dulu. Tapi kalau misalkan memang. Oh. Bagus itu. Oh bagus itu. Kalau misalkan memang. Ada izin Allah lagi. Dikasih rezeki yang. Luar biasa. Bisa punya rumah sendiri. Dan segala macamnya. Mudah-mudahan. Tapi masalahnya gak tega nih. Sama mamah-mamah yang ini. Kalau musuh. Nanti insya Allah mudah-mudahan. Kita bisa sama-sama. Satu. Satu komplek ya. Satu komplek. Satu komplek. Cita-cita saya. Amin. Amin. Insya Allah ya. Oke. Disini aku juga. Harus menjelaskan ya. Bahwa memang status hukum aku. Sekarang. Aku sudah menjalani. Rawat jalan. Itu. Jadi kemarin. Untuk. Di RSKO sendiri. Memang. Programnya itu adalah. Rawat minap. Dan rawat jalan. Saya sudah menjalani. 6 bulan rawat minap disana. Maksimal. Secara maksimal. Dan kemudian. Dokter. Semua. Kanselor. Semua yang membimbing saya disana. Yang. Apa. Menjaga saya disana. Semuanya. Akhirannya. Sudah memutuskan. Bahwa saya boleh. Menjalani rawat jalan. Yang. Seminggu dua kali. Seminggu sekali. Kita masih bolak-balik disana. Untuk. Test urin dan segala macemnya. Check up. Kesehatan. Juga. Maksudnya. Di luar daripada. Itu semua ya. Maksudnya. Di luar dari. Urusan. Larkoba itu sendiri. Tapi belum. Maksudnya. Yang lain-lain juga. Kita masih check up. Terus melatau. Dan segala macem. Sampai Agustus. Kalau. Oh. Sampai. Sampai. Yang kita harus yakin ya. Saya percaya. Aku ini. Pasti pilihan. Jadi. Kalau kita maini di Allah aja deh. Semuanya. Kita gerak. Mas. 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 Det. Mas. Mas. Terima kasih.